Oke pemirsa ini temperaturnya sudah min 2,5 derajat celcius apakah ini dingin kita cek dulu Oke sobat sebelum nonton video ini silahkan like dan subscribe jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mendukung channel ini karena like dan subscribe itu gratis ingat like dan subscribe itu gratis Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama di channel Harun service disini saya barusan dapat servisan ini kulkas sangken yaitu kendalanya permis digital mati ini sudah tak solokin tak coba ini masih hidup ya ini lampunya hidup kita coba kita deketin ke sini kameranya tolong setiap tim majuin ya ini enggak ada dingin sama sekali ya tidak ada pergerakan dingin sedangkan lampu pintu nyala Coba kita cek di kompresor ini tolong kamera Hai ini di kompresor tidak ada star sama sekali jadi alias kompresornya tidak mau setar makanya tidak tinggal dingin jadi perkiraan saya ini adalah ganti overload sama PPC Oke kita langsung ke TKP kita cabut dulu kita cabut dulu biar aman terus kita lepaskan cara melepaskan tutupnya tinggal ditekan ya ini gampang sekali tolong kameranya dekat lagi ya ini sudah lepas ya gampang sekali Oke ini penggantinya saya sudah saya beliin nih ini namanya overload dan ini namanya PTC Oke caranya bongkar gampang sekali tapi harus hati-hati ya kita pakai obeng main aja ini kita tarik dulu Iya ah dicongkel dikit agar terlepas semua jadi ini posisinya ada dua ya kita ganti dulu yang atas yang mau perlu kita ganti dulu Oke cepet yang kedua adalah PTC ini PTC ini yang kaki satu itu biasanya yang ori yang bagus punya kalau yang dua itu biasanya yang ininya dua itu biasanya yang agak KW jadi kurang bagus kayaknya ini sudah gantian Oke kita langsung pasang kita langsung pasang kembali caranya jadi langsung gerak cepat aja biar dapur selalu ngepul Iya kita soket dulu nah ini posisinya jangan sampai kebalik ya yang kaki soket 2 dibawah itu namanya PTC yang kaki satu overload buat otomatisnya ya kuat citanya kita gabung dulu baru kita masukin dong dan kelihatan pemirsa ya langsung kita kita dulu sabar ya kita sabar dulu sabar sejenak kita masukin dulu soketnya 2 sama 1 kita double dulu masangnya digabung dulu baru dimasukin ini digabung dulu kebalik ya maaf ini begini posisinya ya posisinya ya posisinya ini kamera tolong dideketin posisinya begini posisinya begini ya ini sangat tinggal kita colok ya posisinya yang bawah kaki dua yang atas kaki satu posisinya begini nah kita masukin pelan-pelan kita miringin dikit oke sudah terpasang jadi jangan sampai salah ini posisi ya ini posisi PTC sama overload ya PTC di bawah itu soketnya ada dua kaki dua yang atas itu namanya overload itu kaki satu atau soket satu jangan sampai kembali kalau kembali kalau kembali ini rawan di kompresor nih kompresornya bisa jebol Oke kita tutup kembali kita tutup kembali kita tutup kembali kita tutup kembali kita lanjutkan ini pasang ininya ini adalah plat ini sebagai pengunci ya tinggal di tekan aja udah ngunci udah oke sekarang kita kita cek dulu dari depan Oke kamera mendekat dari depan disini kita coba dulu kita colok dulu nih udah nyolok nih kamera kita colok dulu apa yang terjadi udah terdengar kompresor sudah jalan coba sini kamera Oke berhasil kompresor sekarang udah jalan jadi kerusakannya di ini nih ya overload ini overload sama PTC harus diganti seset ya jadi ini udah oke sekarang kita ganti digitalnya ini gerak cepat saja gerak cepat aja cara nyopotnya kamera begini nih kamera tolong di deketin Oh baterai ini coba lihat nih ini ada dua baterai ini namanya digital thermistor yaitu pengontrol suhu jadi ini kelihatan baterai kembung apakah kita ganti baterainya ini baterainya panterai kancing atau baterai jam kita beli di toko jam nah ini tadi sudah saya beli nih ini bentuknya kayak gini nih bentuknya kayak gini posisinya ini posisinya nih baterai jam 2 biji nih ya langsung kita lepas langsung kita pasang cara masangnya plusnya di atas ya sesuai dengan sesuai dengan ini apa skemanya ya plusnya di atas plusnya di atas plusnya berarti yang rata jadi ini terlalu tebal ini dapatnya di atas plusnya yang agak tipis jadi bisa kita kalin pakai ganjil di ganjil aja dikitnya supaya tidak lari kita ganjil pakai apa saja bisa oke oke sobat langsung hidup 8,3 celsius berarti tadi kompresor udah jalan karena saya setel di angka 7 ya di maksimal ini posisi udah hidup kita lihat tombol kamera digitalnya 7,9 derajat celsius jadi dingin sekali ini saudara ya coba kita cek langsung cek apasah udah ada dinginnya di atas alhamdulillah udah agak dingin ini agak dingin nih lampunya agak mati kayaknya tuh lampunya kayaknya kurang kenceng tadi kencengin lagi cuma lampu pengendel pintu oke saudara akhirnya udah dingin kita tunggu jadi kita tunggu sampai 15 menit kita cedah 10 menit apa 5 menit aja oke pemirsa ini temperaturnya sudah min 2,5 derajat celsius apakah ini dingin kita cek dulu oke oke sangat dingin sekali nih dingin dingin sekali ya jadi kita tunggu ini udah sempurna jadi kalau udah satu jam kemungkinan sudah min 8 derajat ini baru seberapa jam ya jadi kesimpulannya ini freezer normal kembali oke oke pemirsa kesimpulannya tadi jadi mengganti PTC sama overload sama baterai digital inilah permasalahannya disini overloadnya sudah rusak sama ganti baterai digital tuh baterai jam ya karena digitalnya nggak jalan oke jangan lupa like dan subscribe yang kurang jelas silahkan komen di kolom di bawah ini atau bisa langsung datang ke rumah jangan lupa bawa gula dan kopi kita ngopi bersama oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh